Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, pada diskusi kali ini kita mencoba untuk mereview mengenai trigonometri khususnya mengenal bagaimana cara menentukan misalnya panjang segitiga siku-siku, ataupun menentukan besaran sudut daripada segitiga siku-siku atau juga bagaimana cara menentukan apakah fungsi yang dipakai itu adalah sin, cos, ataupun tangan Baik, sebenarnya kalau kita belajar trigonometri ini kita tidak lepas dari rumus Pitagoras jadi kalau kita lihat ini adalah segitiga siku-siku biasanya untuk menentukan sisi miring ini atau hipoternus ini maka kita tinggal mengkuadratkan sisi tegak dan mengkuadratkan ditambah dengan kuadrat dari sisi mendatar sehingga hasil kuadrat sisi tegak dan sisi mendatar ini akan menghasilkan suatu nilai panjang sisi miring ini Nah, juga kalau kita ingin menentukan sebuah sudut dari segitiga biasanya segitiga itu jumlah sudutnya pasti 180 derajat dan sangat mudah juga kalau kita menentukan besaran sudut dari segitiga siku-siku jadi kalau dari segitiga siku-siku pasti sudut yang tegak lurus itu adalah 90 derajat Nah, sudut lainnya kalau memang segitiga siku-sikunya tidak berada pada kedua sisi yang belum ditentukan ini tidak terbagi secara sama besar maka bisa dicari dengan menggunakan persamaan sinus solidal persamaan sinus atau kosinus Oke, nah sekarang karena kita ingin menghubungkan antara gaya-gaya yang bekerja pada aerodinamika 2 maka kita review kembali nih bagaimana cara menentukan sin alfa, kos alfa dan tan alfa menggunakan metode soh cah toa jadi soh cah toa ini artinya penuh makna ya jadi penuh makna itu maksudnya soh itu kita representasikan terhadap suatu nilai sin jadi kita lihat disini sin alfa itu representasi dari S sedangkan O itu adalah oposite dan H ini adalah hipotenus jadi kalau untuk mencari sin alfa maka sisi oposite dari sudut alfa ini di oposite itu yang berhadapan ya dibagi dengan sisi miring jadi kalau sisi yang berhadapan pasti yang mendatar ini dibagi dengan sisi miring maka kita akan dapat nilai sin alfanya adalah panjang sisi daripada sisi mendatar dibagi dengan sisi miring sehingga untuk menentukan sudut sin alfa ini bisa dicari dengan alfa sama dengan inverse sin dikali dengan O dibagi H jadi kita akan dapat sudut ininya kalau sisi-sisinya diketahui ya namun kalau sebaliknya kalau kita ingin mencari misalnya ingin mencari sisi dari oposite ini kalau mencari sisi dari oposite ini berarti hipotenus dikali dengan sin alfa oke nah itu untuk sohnya sekarang ada cah cah itu adalah cos alfa c-nya itu cos alfa sama dengan A A itu adalah ajeition atau sisi yang berdekatan dengan sudut selain sisi miring jadi kalau sisi miring ini pasti dekat dengan sudut berarti yang salah satu sisinya lagi itu adalah yang kita sebut dengan sisi ajeition atau sisi yang berdekatan dengan sudut dibagi dengan hipotenus atau sisi miring jadi kalau untuk mencari nilai ajeitionnya sisi berapa panjang ajeitionnya sama dengan panjang sisi miring dikali dengan cos alfa jadi begitu rekan-rekan sekalian begitu juga dengan tan alfa kalau untuk mencari tan alfa maka perbandingannya TOA ini T ini merepresentasikan tan alfa TOA ini mempresentasikan opposite jadi opposite itu yang sisi tegaknya atau sisi yang berhadapan ya dibagi dengan ajeition jadi kira-kira seperti itu rekan-rekan sekalian nah sekarang kalau misalnya sudut itu saya pindahkan di sini ya sebentar coba saya gambar dulu nah ini teta ya maka tentunya identitas daripada sisi opposite itu akan berpindah ke sini dan sisi ajeition pasti akan berpindah ke sini ya jadi kalau sudut yang ditentukan adalah sudutnya ini maka sekali lagi sudut opposite atau yang berhadapan pindah ke sini dan sudut ajeition akan pindah ke sini nah maka fungsi daripada sin alfa dan cos alfa juga berubah nilai kenapa? karena panjang sisinya antara opposite dan ajeition juga bertukar ini misalnya kalau untuk ini dirubah ke sini ini berarti menjadi opposite ya ini opposite ini ajeition sehingga sin alfa sama dengan kalau sudutnya di sini ya berarti O O nya representasi fungsi daripada ajeition tadi dibagi dengan hipotenus cos alfa nya ajeition fungsi daripada sisi daripada opposite dibagi dengan h nah jadi kalau dia sudutnya berubah ke bagian sini maka fungsi dari sisi opposite dan ajeition nya akan berubah jadi ini sama halnya misalnya kalau kita putar aja segi 3 ini 90 derajat ke arah counterclockwise maka akan menjadi seperti ini maka alfa nya disini akan berpindah kalau kita geser 90 derajat ini dia akan berguling ke arah kiri ya karena counterclockwise sehingga posisi sudut alfa nya berubah menjadi seperti ini jadi rekan-rekan harus memahami bagaimana fungsi untuk menentukan sin alfa cos alfa dan tangan alfa oke sekarang kita lanjutkan langsung saja karena sudah kita review mengenai trigonometri tadi kita langsung masuk ke kasus pada sebuah airfoil ya nah disini seperti yang sudah pernah kita diskusikan bahwasannya lift itu akan tegak lurus terhadap kecepatan aliran udara sekitar atau V ambient ya sedangkan drag itu akan paralel dengan V ambient nah normal force itu akan selalu tegak lurus terhadap cord line dari sebuah airfoil jadi cord line ini titik yang saya dari leading it ke trailing it sedangkan axial force itu akan selalu paralel dengan cord line nya nah sekarang yang perlu kita perhatikan secara rinci adalah carilah hubungan antara A sisi lift terhadap sisi gaya normal jadi lift itu L ya L terhadap sisi gaya normal N dan gaya aksial A jadi kita selesaikan dulu untuk masalah A jadi solusi A langkah pertama maka kita akan ambil pecahan gambar antara hubungan lift terhadap gaya normal N dan terhadap drag D jadi yang kita ambil itu yang ini ya yang ini jadinya nah ini tuh yang ini representasinya nah D nya dimana D nya disini yang putus-putus ini D oke dari sini maka kita harus mengetahui bawasannya fungsi hubungan antara lift dengan gaya normal jadi ini yang pertama jadi kita harus mengetahui fungsi hubungan gaya lift terhadap gaya normal dan drag jadi drag disini tapi drag ini pembahasannya untuk solusi B nanti ya jadi ini yang solusi A dulu yang kita pecahkan nah kalau sudah dapat gambar seperti ini maka untuk menentukan hubungan lift terhadap gaya normal ini maka ini antara sisi adjacent dengan sisi hipotenus dimana fungsi adjacent dan hipotenus adjacent ini sisi yang berdekatan dengan sudut dan hipotenus ini dalam sisi miring maka diwujudkan dalam bentuk cos alpha dimana cos alpha itu adalah perbandingan sisi yang berdekatan dengan sudut sudutnya disini ya dibagi dengan sisi miring nah sisi yang berdekatan dengan sudut itu adalah lift dan sisi miring itu adalah gaya normal sehingga lift kalau dihubungkan dengan gaya normal merupakan fungsi dari n cos alpha jadi n nya berpindah ke sisi kiri dari bagi menjadi kali karena ini seper ya jadi dari penyebut menjadi pembilang jadi n cos alpha nah itu untuk mencari hubungan lift dan gaya normal sekarang untuk solusi A langkah kedua ya kita ambil pecahan gambar antara hubungan lift dengan axial force dan drag jadi kalau saya hapus lagi ini maka saya akan mendapatkan hubungan lift liftnya arahnya ke bawah kenapa arahnya ke bawah karena A ini arahnya miring ke bawah sementara lift itu kan sisinya adalah vertikal sehingga kalau kita lihat dari resultan gaya A nya maka drag dan lift itu arahnya ke bawah jadi resultannya itu adalah axial force nya ya sehingga dapat kita bentuk seperti ini terhadap gambar yang saya plot tadi yang ini nah ini yang liftnya disini sehingga sin alpha kenapa sin alpha karena fungsi daripada lift dengan axial force lift ini adalah sisi yang berhadapan dengan sudut sedangkan axial force ini sisi miring nah jadi sin alpha sama dengan minus L kenapa dia minus L karena L arah ke atas itu adalah positif arah ke bawah itu adalah negatif berarti minus L dibagi A sehingga lift sama dengan minus N sin alpha sehingga nilai dari solusi A yang kita hubungkan antara normal force dan axial force berbentuk lift sama dengan N cos alpha ini yang solusi pertama tadi dan ini yang solusi kedua oke mudah-mudahan sampai disini paham ya sekarang kita masuk ke slide ke tiga eh ke empat ya oke di slide keempat ini kita menentukan kasus yang B yaitu menentukan sisi drag menentukan sisi drag hubungannya terhadap gaya normal dan gaya axial nah disini sama halnya seperti mencari lift tadi karena tadi di awal gambar ada hubungan gambar lift dengan normal force dan drag maka drag itu arahnya pasti kesini kan dan normal force sebagai resultannya sehingga untuk mencari nilai drag ya untuk mencari nilai drag dan normal force ini drag ini adalah kalau sudutnya disini ya berarti ini adalah opposite sedangkan n ini adalah H berarti opposite dan H itu adalah fungsi daripada sin alpha sama dengan opposite itu drag sisi drag jadi drag dibagi dengan sisi miring sehingga nilai drag n nya pindah ruas ke kiri sehingga drag sama dengan n sin alpha nah itu untuk fungsi hubungan antara drag dengan normal force sekarang untuk solusi B langkah kedua kita ambil pecahan gambar antara hubungan drag dengan axial force dan normal force jadi disini kalau drag kita hubungkan dengan axial force bentuknya sama seperti hubungan antara gambar yang ada di slide sebelumnya jadi disini ada drag disini ada axial force dan disini ada lift yang tadi kebawah maka drag itu adalah posisinya berdekatan dengan sudut dan A itu adalah hipotenus sehingga kita dapat menentukan fungsinya adalah fungsi cos alpha sama dengan drag dibagi dengan axial force sehingga fungsi drag sama dengan A nya pindah ke ruas kiri menjadi A cos alpha jadi disini kita dapat solusi nilai B drag sama dengan fungsi dari gaya normalnya n sin alpha dan gaya axialnya adalah A cos alpha dan penjumlahan ini akan menghasilkan nilai drag oke rekan-rekan sekalian memang singkat tapi yang penting kita paham dulu bagaimana kita menentukan atau mencari hubungan hubungan antara lift dengan normal force dan axial force juga drag dengan normal force dan axial force oke next slide kita akan mengerjakan contoh soal namun ini akan kalian bikin atau dibuat di sepada soalnya ada dua jadi nanti slide ini akan saya tuangkan dalam sebuah link di youtube jadi mohon di komen juga kalau memang kurang paham dimana jadi bisa kita diskusikan atau kalau perkenan ya mohon juga di like and subscribe ya oke ini di soal yang pertama jadi soal yang pertama kita lihat jika perbandingan antara gaya angkat L terhadap gaya hambat D untuk air foil sederhana adalah lift to drag ratio nya 10 di L per D nya 10 dan diketahui lift nya adalah 50 pound oke tentukan besaran resultan gaya daripada air foil dan tentukan sudut dari resultan tersebut diukur dari sumbu egg yang searah jarum jam jadi kalau kita pakai perjanjian arah itu ya di secara jarum jam itu kan yang begini ini kan sumbu X eh sorry kurang bagus sebentar ya pulpen nya ini dulu stylus nya ini kita coba bismillah oke ini X ini Y jadi yang searah jarum jam itu yang segini nah ini pada sumbu X terhadap sumbu resultannya berarti misalnya nih sumbu resultannya kesini misalnya berarti besaran sudut yang ditentukan ini jadi untuk soal nomor satu ada dua pertanyaannya yaitu berapa resultannya resultan itu resultan force atau FR nya nah FR itu gimana cara-carinya ini rumusnya ini rumus mekanika atau fisika ini sebenarnya terus cara-cara sudutnya ya seperti ini seperti yang saya jelaskan ini oke itu untuk kisi-kisi untuk pengerjaan soal nomor satu oke kita lanjutkan ke soal nah ini soal nomor dua ya apabila diketahui rututan gaya dari airfoil di samping adalah 80 newton maka nilai lift to drag ratio adalah 7 tentukan nilai daripada lift drag normal force dan axial force jadi disini dari slide pertama dan kedua tadi kita sudah memahami hubungan antara lift normal force dan axial force dan drag normal force dan axial force jadi kalau sudah ditentukan berapa resultannya dan berapa rasio lift to drag maka tentunya rekan-rekan akan bisa mencari nilai lift drag normal force dan axial force jadi selamat mengerjakan dan ada diskusi mohon disampaikan di link youtube yang sudah saya berikan terima kasih video selanjutnya akan saya kirim segera karena kita sudah beberapa pertemuan tidak bisa hadir tapi intinya apa yang kita kerjakan ini merupakan kisi-kisi daripada UTS nantinya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati